Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari Kamis 23 September 2021 pada pukul 6 kurang 10 Terima kasih sudah di channel saya, kemudian saya dikirimkan buku ini dari kawan saya The Lucky Zone, Cara Hidup Orang Beruntung Penulisnya Pam Sumarta, ini kawan saya di Magelang Usianya kreatif muda, mudanya berapa? 70 tahun Ini produktif, saya akan review buku yang dipanggilannya kalau di dunia perbukuan Om PAM, maksudnya Pam Sumarta, ini mesti dibungkus plastik Saya akan buka, apa sih isi buku tersebut Cara Hidup Orang Beruntung Bukunya lumayan kebal Ini Rp. 419 Harganya Rp. 168.000 Buku ini dari Om PAM, saya akan bacakan sedikit profilnya Insinyur Pamuji B. R. E. M. N. S. J. Magister Engineering Science Seperti dari luar negeri ya Saya juga baru dikirimkan ya Terima kasih ya, Om PAM ya Saya akan dikirimkan buku yang benar gini Jadi, Om PAM ini dia Pensiunan, PNS Mendedikasikan dirinya sebagai trainer dan coach Khususnya pada family training dan family coaching Pendidikannya ternyata unik juga ya Om PAM ini, dia dari teknik sipil ternyata ya Khususnya bisa bicara tentang motivasi ini ya Menarik sekali Sekolah Dasar, SR Kemudian kelahiran di Desa Babadan, Lor Kecematan Balai Rejo, Kabupaten Madiun Pada tahun tamat Tahun 64 Kemudian SD, Sekolah Teknik Negeri 1, Ceruban Kemudian di STM Negeri 1 Kemudian, nah ini juga ada kelebihan lainnya Dari Om PAM ini Dia, beliau ini Bekerja di Radio Swastaniaga Di Radio Swastaniaga Cipta Jaya Setelah lulus STM Kemudian bekerja sebagai aspirant di STM Pembangunan Semarang Jadi saya kenal ini ketika saya mengadakan pelatihan radio streaming Kemudian Om PAM ini Ikut Ternyata beliau ini juga Seorang penyiar ya Waktu mudanya Sekarang mungkin masih muda juga ya Kemudian Beliau ini belajar Di LLPU ITB 1979 Universitas Diponegoro 1989 Nah ini yang gelar tadi di luar negeri The University of New South Wales Australia tahun 1995 Berarti Inggris udah Air nih ya Kemudian Mempunyai beberapa sertifikasi Ideologi Bioenergi Hipoterapi Neoric Linguish Programming Programming NLP Trainer Dan Coach Kemudian Juga Penulis sebagai Counselor di Women's Crisis Center WCC Berlanjut di pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan pendidikan AINAK P2 TP2A Sekarang aktif Di Organisasi Sosial Masyarakatan Duduk Di pengurus Dewan Pengurus daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dewan Pendidikan DPD Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Kelompok Informasi Masyarakat KIM Dan banyak lagi Ketenggiatan lainnya Kemudian Pak Pak Minta Om PAM ini Bisa dihubungi Di nomor Handphone 0888 83 02703307 Atau juga di emailnya PAMTC TITIK TITIK PT Terhadap Pada Zona Keberuntungan Dan buku ini Kupersembahkan Untuk menunjukkan jalan Terobosannya Nah ini Konsepnya Sini Konsepnya Kalau kita baca buku Ini juga bagus Seperti ini Ini ada Kalau Sahabat mobile ini Bisa dihadiahkan Ini Ini Dari Kepada Dan ucapannya Apa sih Isi bukunya Isi bukunya Saya bacakan Ini ada Berapa Sambutan Dari Profesor Dr. Soekarno MSC Dewan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidak Konsultan Pendidikan Redim G I GA Konsultan Pendidikan DBE Usage Dan juga Ada Dari Dr. Randa Wulandari Wahyu Ningsi MM Peladinas Sosial Kota Magelang Penggerak Sosial Masyarakatan Oh banyak sekali ya Dari Bapak Sudipio Trisulistio Hipnosis Instructor And Menterapis Jogja Consulting Center Dan banyak lagi Sambutan-sambutan Atau testimoni Dari Orang-orang Yang Bisa Menjadi Kekuatan Dari bukunya Bukunya Apa aja sih Isinya Ini ya Ada beberapa Bap Saya akan lihat Ada sekitar Tujuh Bagian Biasa Ini daftar isi Kemudian Kata pengantar Prakatau Terima kasih Nah Yang bab Satu Bagian satu Nikmat Apa lagi Bahasa kita Meruat diri Mengumpulkan Mutjarah Kehidupan Memperluas Cakra Awalnya Membangun Harapan Keenam Jalan Terobosan Keberuntungan Ketujuh Pemberdayaan Kota Sidiri Penutup Daftar Rujukan Dan profil Pemenulis Saya akan Bacakan Dari Isi buku Saya ambil Secara acak Saya ambil Syukur Ini Di halaman Sembilan Syukur Seperti ini Di dunia ini Kita begitu Dimanjakan Sejak dilahirkan Dari rahim Seorang ibu yang hebat Kita sudah Diberi berbagai Fasilitas Kedua Yang serba Gratis Udara Gratis Sumber Berbagai Jenis Makanan Terbentang Luas Yang gratis Yang luar Biasa Yang luar Biasa Pula Ialah Fasilitas Yang ada Di dalam Diri kita Semuanya Berfungsi Dengan Presisi Perhatikan Tubuh kita Salah satu Satu sama lain Melakukan Koordinasi Dengan Harmonis Dan tidak Saling iri Semuanya Menjalankan Fungsinya Sendiri Dengan rapi Nikmat Apalagi yang Mau kita Ingkari Nah itu Di halaman Sembilan Kemudian Saya agak jauh Sedikit Di halaman Halaman 155 Misalnya Ini ada Beberapa Ilustrasi Menarik Kalau saya Lihat Ini ada Ilustrasi Gambar Gambarnya Memperkuat Ceritanya Desainnya Bagus Dan Tulisannya Juga Jelas Seperti ini Di halaman 125 Ini Mempertajam Indra Untuk apa Mempertajam Indra Jawaban Sikatnya Agar Kita Waspada Madalah Kita Mengberi Contoh Sehari-hari Yang Sudah Tak Asing Lagi Ada Berapa Catatan Dari Pengalaman Sehari-hari Kemudian Di halaman 122 Orang Orang Yang Sifat Representasi Visual Apa saja Berbicara Berbicara Dengan cepat Suara Tidak Suara Tidak Masalah Baginya Ada Juga Beberapa Jenis Manusia Orang Yang Representasi Auditori Kiri-kirinya Apa Ini Menarik Soal Ini Kalau Orang Orang Yang Representasi Kinetestik Berbicara Lambat Suka Dengan Sentuhan Menikmati Kenyamanan Suka Dengan Pembicara Yang Lembut Tidak Meledak Kemudian Suka Berbicara Dengan Predikat Kinestetik Seperti Biasa Mengegam Halus Panas Lembut Dingin Dan Sebagainya Ini Menarik Ada Kotak Seperti ini Setelah kita Baca Apa Misi Hidup Saya Ini Ada Juga Di Halaman 95 Peta Perjalanan Hidup Ini Dia Perjalanan Hidup Dari Mulai Rawan Macet Persawahan Tempat Tujuan Ada Beberapa Milestone Tonggak Tonggak Perjalanan Kita Jadi Ini Memang Sarat Dengan Motivasi Untuk Ukurannya Ukuran A5 Ini A4 Bagi 2 Kertas Kuning Nah Ini Mengenteng Buku Set Debal 219 Enteng Sekali Karena Kertas Kertas Khusus Kertas Mahal Kalau Saya Di Perjalanan Book Paper Kalau Salah Ada Beberapa Ilustrasi Gambar Gambar Ini Sarat Dengan Hal Hal Yang Ada Di Keseharian Kita Oke Itu Aja Review Dari Saya Mengenai Buku Om Pam Ini Terima Terima Kasih Om Pam Yang Sudah Mengiripan Bukunya Tadi Saya Mau Beli Saya Dapat Gratis Nikmat Bersahabat Dengan Penulis Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Bijak Yang Tadinya Beli Saya Dikasih Bahkan Omkos Kirim Dikasih 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 Dari Magelang Nah Ini Dia Covernya Ya Mudah-mudahan Om Pam Selalu Aktif Di usia Senjanya Bukan senjanya Kali Usia Mudah Karena 70 Masih Mudah Ukuran WHO Yang Repot Mudah Kreatif Mudah Tapi Tidak Bergiri Nah Ini Setiap Halaman Juga Ada Yang Kedua Meruat Diri Kemudian Full Dihitamkan Membangun Harapan Kemudian Kemudian Keenam Ini Memberdayakan Potensi Diri Jadi Teman-teman Yang Ingin Memangun Diri Mempunyai Motivasi Yang Kuat Segera Buku Ini Cocok Untuk Dibaca Sekali Terima kasih Bukunya Di Hadiahkan Dari Saya Tapi Satu Hal Tanda tangannya Tidak ada Ini Oh Ya Ini Menarik Covernya Ini Di Emboss Terasa Agak Beda Kemudian Di Laminating Jadi Emang Lek Sekali Ini Nonjol Lurupnya Di Emboss Ini Juga Ini Emboss Ini Ini Jadi Semua Yang Ada Tulisan Ini The Lucky Zone Di Hidup Orang Beruntung Ini Di Laminating Semua Dan Di Emboss Ya Terima kasih Mudah-mudahan Berkah Dan Tentunya Buku ini Menjadi Kebahagahan Saya Untuk Pertama Yang koleksi Kedua Saya akan Baca Semua Nih Ompam Karena Sangat Kesarat Dengan Nasihat Nasihat Untuk Diri Kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Produksi Ompam Ya Buku-buku Ini Ya Mudah-mudahan Bagi Teman-teman Yang Ingin Membelinya Bisa Ke Saya Bisa Juga Ya Atau Juga Langsung Ke Ompam Yang Nomor Telepon Sudah Saya Sudah Saya Sebutkan Tadi Ya Sekali Lagi Saya Akan Sebutkan Nomor Yang Ompam Atau Pak Pak Uji Di 08888 83 0270 3307 Nah Ini Dia Padahal Bit Terima Diterbikin PT Litera Media Tamah Anggota IKB Di Kota Malak Tapi Kalau Nanti Beli Di Penulis Sendiri Kedera Tanda Tangan Juga Ya Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Sehat Dan Jangan Kesehatan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton